Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan Rasanya saya punya kewajiban untuk men-share ini agar kemudian menjadi konsumsi publik dan mudah-mudahan ketidak pahaman orang luar batam, orang luar rempang itu menjadi paham dengan adanya yang seperti ini kita lihat sama-sama dialog menteri dengan warga rempang langsung saudara, jadi jangan sampai dihilangkan bahwa ketika pembangunan di sana diadakan ada potensi ekonomi yang sangat luar biasa ada potensi kesejahteraan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat rempang segala macam potensi-potensi itu ada bahkan ada potensi menambah besar sekali kepada APBN bahkan ada potensi menyaingi Singapura dalam urusan ekonomi jadi potensi-potensi ini hadir dan kita harus memahami fakta potensi ini sehingga jangan terus kemudian digoreng-goreng seolah-olah ABCD gitu loh apalagi kita tahu sama-sama kemarin ada aksi di Jakarta bela rompang segala macam lah ya gengkang rizik siap dan kawan-kawan PA212 FVI dan kawan-kawan ya oke kita dengarkan dulu ya biar biar kita paham dan sharekan share video-video kayak gini share biar terjadi balance informasi ya kita cek sama-sama kalau gini jelas kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri jadi Bapak Menteri turun langsung untuk masalah ini kami dukung pembangunan hari ini yang harus kita junjung tinggi itu dua maruah yang pertama maruah negara tapi di sisi lain masyarakat mempertahankan harkat derajat martabat itu juga harus sama-sama kita junjung tinggi hadirnya investasi membawa kemakmuran bukan hanya masyarakat rempang Kepri bahkan menjadi sebuah kebanggaan di Indonesia sebagai anak rempang kami bangga Pak jika rempang itu mampu menghasilkan APBN sekian itu saya rasa subhanallah ada nilai ibadah juga nenek moyang kami yang memang menumpatin zuriatnya di sini kita berhalang dari tangan sejunya Pak Menteri memberi kesejukan kepada masyarakat yang sampai dengan hari ini masyarakat memang tidak dipaksa didatangi untuk mendatar relokasi menurut saya itu sebuah pemaksaan dan membuat sentuhan-sentuhan yang negatif jika memang Pak Menteri diizinkan dan kita sepakati keramat saja yang mendatar tiga hari telat pasukan ini kita tarik undur ya kan dan biarlah masyarakat yang bekerja untuk masyarakat tapi jika diizinkan oleh Pak Menteri sehingga tidak ada kegaduhan saya tidak sepakat yang kata pengusuran siapa pengusur yang benar itu adalah masyarakat berjiwa besar untuk bergeser dalam rangka pembangunan negara itu mungkin kata yang paling pas ya bahwa disini ada yang mempunyai hak kesulungan menyakut dengan persoalan untuk kalau kita geser sebenarnya tidak perlu ada aparat masuk kalau kita bersepakat kalau memang bersepakat rakyat disini itu adalah tim saya saya sendiri membentik kalau memang Bapak setuju disini saya harus setuju disini kalau memang itu yang diinginkan dan rakyat semua setuju untuk kita itu janginya kita geser dengan cara bahwa tanpa harus ada aparat saya disini tidak apa saya ini memposisikan diri pada dua wilayah perasaan wilayah perasaan pertama sebagai anak di kampung ini wilayah perasaan kedua adalah sebagai negara dan investasi kalau yang pertama kita setuju investasi investasi pas setuju setuju oke yang kedua sudah 8 bulan 9 bulan kita setuju nah yang kedua sekarang kita mau pergeseran pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data maunya bagaimana orang tua langsung sendiri oke langsung sekarang kalau tanya pada saat itu di data ini harus kita melakukan komitmen juga pencepatannya berapa lama yang kita kerjakan ini bukan pencetan untuk anak 7-8 juta saya juga kan saya gak kenal dengan investor investor ya tapi saya berpikir sebagai menteri investasi Jawa sudah kita bangun Kalimantan sudah sudah bangun selesai 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 kemari kita bangun semalam sekarang kita dorong ke Maluku sebentar lagi Papua untuk Pak Rebukum disini itu belum ada jadi mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua dan kita hari ini memang ada yang tidak berkenan di hati ada yang mohon maaf dengan perlengkong-perlengkong kemarin saya mohon maaf atas semua saya mohon maaf sekali lagi bahwa Presiden punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap hal ini saya tidak mau beritahu saya sendiri Mas Baril kamu turun sejajat ya yang emosi turunkan yang berpikir mohon maaf yang tidak saya percaya hilangkan ini saya sendiri yang ambil alih apa-apa yang ini tolong sampaikan ke saya dan kita akan selesaikan segala bijak untuk kepentingan kita semua untuk kepentingan negara untuk kepentingan daerah untuk kepentingan rakyat disini yang paling penting dan juga kita butuh investor supaya bisa kita bangun negara yang ada progresif oke jelas Menteri Pak Bakhlil orang rempang sana jadi jangan sampai kita menutup mata bahwa potensi potensi kebaikan itu hadir di pembangunan strategis nasional itu ya untuk lagi potensi kebaikan ada potensi kesejahteraan bagi masyarakat rempang bahkan APBN kita itu gede sekali jangan sampai kita sia-siakan urusan itu jangan sampai kemudian kita juga menutup mata urusan itu jangan sampai ada penumpang gelap di dalam urusan ini bahwa kemudian ada satu dua orang masyarakat rempang yang menolak gak mau kemudian digeser bukan direlokasi digeser masih apa namanya ya di wilayah rempang jadi bukan kemudian direlokasi ke beda wilayah bukan di wilayah sana oke jadi memang ada kita tidak menutup mata ada beberapa orang yang menolak satu dua tiga empat yang menolak segala macam ada yang menolak ada yang tidak mau ada yang keberatan tapi ada juga yang bahkan mendukung pembangunan itu dilanjutkan masyarakat rempang masyarakat rempang yang kemudian sadar bahwa potensi-potensi kebaikan itu satu kali lagi hadir di pembangunan itu potensi kesejahteraan yang akan didapatkan oleh masyarakat rempang potensi pekerjaan yang banyak ya yang dirasakan langsung oleh masyarakat rempang itu ada jangan menutup mata jadi kalau urusan saya selalu sarankan urusan rempang ya tontonlah guru gembul beliau kemudian memaparkan dengan rinci bahwa memang ini sedari ide dulu ini bukan ide sekarang ide sedari dulu cuma salahnya tidak dirancang tidak dirancang akhirnya seperti inilah padahal sedari dulu ide untuk kemudian pembangunan rempang batam itu sudah hadir dari dulu dari dulu cuma hanya ide saja tidak menjadi mewujud kenyataan akhirnya kita kalah jauh urusan ekonomi dengan Singapura coba kalau kemudian sedari dulu dibangun ini ini bakal luar biasa impactnya terhadap FAPBN itu itu fakta loh salah satu wilayah yang sangat strategis rempang batam batam dan satu kali lagi ini berpotensi menyaingi Singapura urusan pelabuhan pelabuhan itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terbuka jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan yang di luar batam yang bahkan menyeleweng kemana saja tidak jelas pada akhirnya jangan sampai apalagi kemarin kita lihat saya lihat aksi-aksinya malah ngabur kemana-mana kok ngomongnya ngomongin enam lah sekarang ini kan gak fokus terhadap titik persoalan intinya kan kalau mereka ya jelas lah kelompok itu sedari dulu memang tidak suka kepada pemerintahan hari ini kepada Presiden Jokowi maka segala apa yang akan dilakukan diperbuat direncanakan oleh pemerintahan sekarang mereka pasti tidak akan sepakat mereka pasti akan menggugatnya itu sudah akan otomatis kalau mereka menolak ya wajar memang mereka dari dulu apapun yang dilakukan oleh pemerintah menolak mosi tidak percaya segala ya karena milihnya juga kagak dulu kan bukan pemilih Jokowi mereka 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 jangan mudah terprovokasi ya jangan mudah terprovokasi duduk persoalannya kita harus baca impact positifnya kita harus baca potensi-potensi kebaikannya kita harus baca jangan abai jangan menutup mata jangan membodoh-bodohi masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh